Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan majalah online untuk UTP grafika komputer. Di sini saya sudah membuat desain majalah online menggunakan CorelDRAW X7 di sini saya menggunakan tools-tools yang ada di dalam aplikasi CorelDRAW. Nah di sini terdapat beberapa pack, 1 sampai 10 pack. Di sini berisikan tentang halaman-halaman dari majalah yang akan saya buat. Di sini ada halaman cover, lalu di sini ada halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam, halaman ketujuh, halaman keelapan, halaman kesembilan, dan halaman kesepuluh. Nah selanjutnya, di sini setelah itu saya export menjadi JPEG. Nah nanti dia akan menjadi sebuah kumpulan gambar seperti ini, 1 sampai 10. Nah nanti kumpulan gambar ini dijadikan PDF online. Di sini saya menggunakan, meng-convert-nya menggunakan online. Seperti contohnya pada halaman web berikut ini. Nah ini saya sudah memasukkan, jadi kayak tinggal di-download aja gitu PDF-nya. Nah selanjutnya, di sini saya akan memasukkannya ke dalam meng-upload flipbox-nya. Nah di sini. Untuk menjadikannya sebuah majalah online atau agar bisa diakses, kita menggunakan flip HTML 5. Di sini ada add new book. Di sini kita klik. Lalu kita upload PDF yang bakalan kita gunakan untuk menjadikannya sebagai majalah online. Nah di sini yang di-download ya. Nah ini ada view-nya. Seperti ini sudah benar. Lalu kita klik open. Maka dia akan meng-upload file PDF tadi ke dalam. Kita tunggu sampai selesai. Nah seperti ini hasilnya sudah bisa diakses. Nah selanjutnya di sini ada bacaan titel. Nah titel di sini kita ganti nama Majalah Remaja Hip Hop. Nah di sini nama saya Putri Pratiwi Maesita. Nah selanjutnya di sini ada description. Kita bisa majalah online, K-pop, remaja. Nah selanjutnya di sini ada keyword. Kita bisa kosongin atau kita pilih kategori. Di sini ada banyak kategorinya. Kita bisa pilih sesuai dengan tema dari majalah yang kita buat. Di sini kayaknya aku bakalan pilih musik entertainment ya. Selanjutnya di sini sudah selesai. Kita apply dulu. Kita tunggu. Nah selanjutnya di sini ada template. Nah template ini kita untuk membalik-balikannya aja sih. Kita pilih yang klasikal aja mungkin ya. Kita pilih. Nah ini di sini ada button-button yang bisa kita gunakan. Nah selanjutnya di sini ada styling. Nah styling ini untuk di sini ada sistem theme ini maksudnya buat background-nya. Nah background-nya ini kita ada banyak ya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini aku mau pakai yang mungkin yang... Mana ya? Yang silver ini mungkin kita bisa coba. Kita apply. Oke. Oke. Seperti ini ada background-nya jadi belakangnya itu. Nah. Selanjutnya di sini ada dynamic scene. Di sini kita bisa gunakan kayak untuk dynamic itu buat kayak ada yang bergerak di belakang background ini gitu. Mungkin kita bisa pakai yang... Yang mungkin yang snow kali ya. Kita coba api. Nah. Dia hasilnya akan seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita beralih ke design. Nah di design ini kita tuh bisa masukin... Masukin background zone ini. Nah di sini kita bisa pilih back zone yang akan kita masukkan. Di sini mungkin kita pakai ini. Kita tunggu. Sampai musiknya bisa masuk ke dalam si majalah online ini. Nah ini sudah bisa berhasil masuk. Nah. Nah mungkin kita... Kita apply untuk agar bisa masuk ke dalam si majalah ini gitu. Jadi nanti dia musiknya akan otomatis berjalan gitu saat kita buka majalah ini. Nah. 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 Seperti itu. Selanjutnya... kita akan memasukkan video gallery button nah disini tuh kita bisa add video, nah add video ini bisa dari youtube nah kita coba buka youtube kita copy id kita copy id youtube nya atau link ya bisa link mungkin kita bisa pakai yang ini ya nah disini kan ada icon bagikan ini nah kita copy tapi kita copy nya di belakang slash ini loh kita salin nah jadi kita copy itu yang ini aja lalu disini kita balik lagi ke disininya lalu kita copy paste oh nah disini ya nah kita pilih video info nah disini sudah bisa muncul ya kita add kita apply nah disini otomatis ada ada button video gallery ya kita klik nah nanti video yang dari youtube itu kita bisa tayangin di dalam majalah ini gitu sudah berhasil nah selanjutnya kita bisa save bukan save ya tetapi lebih ke membagikan link yang link dari majalah online ini untuk dibagikan itu kita bisa pilih icon yang ini share ini nah selanjutnya disini kita bisa scan barcode atau kita bisa copy link ini lalu kita share deh gitu ke teman-teman atau tugas dari tugas kuliah atau sebagainya gitu atau bisa juga scan barcode nah mungkin itu aja sekian video yang bisa saya share dan saya jelaskan untuk ujian tengah praktikum dari grafik ke komputer semoga saya mendapatkan nilai yang baik dan bagus di mata kuliah grafika komputer untuk kesalahannya kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun saya akhiri video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih